Halo Sobat Santuy, today is the day Jumpa lagi bersama gue di channel Warung Santuy Apa kabar kalian semua, semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy Pada video kali ini, gue akan membahas alur cerita film Yang berjudul Let to Rest yang dirilis pada tahun 2009 Oke, daripada kalian penasaran, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya Film dibuka dengan menampilkan penculikan seorang wanita Yang mencoba keluar dari kurungan Wanita itu pun ketakutan Dia berusaha melihat sekeliling kurungannya, tapi tidak menemukan jalan keluar apapun Dia juga berteriak meminta tolong, tapi tidak mendapat respon sama sekali Wanita itu kemudian terjatuh dari peti yang telah terkunci Dengan putus asa, dia mencoba mencari jalan keluar Akhirnya dia pun berhasil menemukan sebuah pintu yang terbuka Dia juga menemukan sebuah telpon di ding-ding dan langsung menelpon 911 Dia berusaha memberitahu detail kecil yang dia ingat dari situasi dan lokasinya berada Wanita itu kemudian berjalan mengelilingi dan mengamati area itu Dia kemudian melihat ada sesosok mayat di atas rak Setelah itu, si wanita lalu melihat melalui tirai dan menemukan seorang pria bertopeng tengkorak Wanita itu pun kemudian bertanya kepada si pria apakah dia adalah polisi Hal itu membuat si pria bertopeng tengkorak mendekat ke arahnya Si wanita yang ketakutan kemudian berbalik lari dengan ngeri Tak lama kemudian, wanita itu mendengar suara lain di luar tirai yang sama Dia kemudian melihat seorang lelaki tua Lelaki tua itu mencoba membebaskannya, tapi si wanita itu berusaha memperingati lelaki tua tersebut Sayangnya, si lelaki tua itu tidak mendengarnya Si lelaki tua itu pun dibunuh oleh si pria bertopeng dari belakang Wanita itu langsung lari keluar rumah dan menuju ke jalan Setelah sampai di sana, seorang lelaki di dalam kendaraan menawari tumpangan Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Tucker Si wanita nampaknya tidak mengingat apapun bahkan namanya sendiri Tucker pun membawa si wanita ke rumahnya untuk beristirahat Tucker kemudian membujuk istrinya yang bernama Cindy Untuk memperbolehkan wanita ini tinggal di rumah mereka selama beberapa waktu Setelah dibujuk, Cindy pun memutuskan untuk berbicara kepada wanita itu Sementara itu di tempat lain, si pria bertopeng terlihat mengobati dirinya sendiri dengan suntikan Kemudian kembali lagi, wanita itu lalu mandi Sedangkan Tucker dan Cindy berdiskusi Tucker kemudian melihat noda darah di bantal yang dipakai wanita itu Dan dia pun berteriak seperti merasa sangat kesakitan di bagian belakang kepalanya Tucker menawarkan untuk merawat luka wanita itu Tucker juga menyarankan untuk memilih sebuah nama untuknya Dan wanita itu memilih nama putri Sementara itu, si pria bertopeng menahan kepala Cindy di jendela Tucker yang melihat itu pun memohon agar istrinya dibiarkan tetap hidup Si pria bertopeng lalu menyampaikan permintaannya yaitu si perempuan alias si putri Tucker sepertinya punya perasaan kepada putri dan tidak tahu bagaimana cara memberitahunya Tucker bahkan menawarkan dirinya sendiri sebagai ganti Tetapi si pria bertopeng tidak setuju Pria bertopeng itu kemudian membunuh Cindy Tucker mendorong pria bertopeng itu dan kemudian lari bersama putri ke hutan Yang mirip dengan tempat di mana si pria bertopeng itu tinggal Di suatu tempat di tengah hutan Saudara laki-laki Cindy yang bernama Johnny dan pacarnya yang bernama James masuk Johnny memberitahu bahwa Tucker berselingkuh dari saudara perempuannya Tapi Johnny tidak peduli tentang hal itu Dia mengatakan misinya adalah untuk memberitahu Cindy tentang tersebut Mereka berdua kemudian melihat mobil si pria bertopeng dengan plat nomor yang aneh James menunggu di mobil sedangkan Johnny memutuskan untuk memeriksa mobil tersebut Saat Johnny kembali James bertanya apakah dia pernah berselingkuh Saat Johnny menjawab pertanyaan itu Tiba-tiba Kengerian berlanjut saat James keluar dari mobil Dia menangis dan berupaya kabur Tapi usahanya sia-sia Dia kemudian menyadari bahwa dia mengalami luka di bagian perut Dia perlahan mencoba untuk menutupi lukanya Putri dan Tucker berada di sebuah mobil Dan Tucker sangat berduka atas kehilangan istrinya Mereka berdua setuju untuk mencari tempat terdekat Dan untuk mendapatkan sebuah telpon Mereka pun pergi ke rumah terdekat yang dihuni oleh seorang pria bernama Stephen Stephen nampak tidak suka didatangi malam-malam seperti ini Tapi Stephen tetap menawarkan komputernya kepada mereka Karena di rumahnya tidak ada telpon rumah Mereka kemudian mengirim email ke serif Putri pergi mencuci muka Sedangkan Stephen membantu Tucker mencari data pembunuh itu secara online Mereka akhirnya menemukan kecocokan dengan daftar penjahat yang paling dicari FBI Mereka mempelajari pola kejahatannya Yang menculik dan membunuh wanita dari wilayah yang berbeda Wanita terakhir yang hilang berasal dari Miami Tucker memberitahu Stephen untuk mencari daftar semua gadis yang hilang Putri langsung turun setelah melihat si tengkorak besi Tucker membawa mereka ke kantor serif melawan keinginan Stephen Mereka membawa segenggam alat dari tempat Stephen sebagai senjata Sesampainya di kantor serif Mereka tidak menemukan seorang pun di sana Dengan menggunakan walkie-talkie Tucker pun berbicara kepada serif Batch untuk melaporkan situasi mereka Serif Batch memberitahu mereka di mana mereka bisa menemuinya Mereka pun langsung menuju ke sana Dan kemudian putri menemukan sebuah kamera video Di sesosok tubuh yang ada di sel Tucker dan Stephen mengamati area itu Dan Tucker berusaha menghubungi Batch lagi Tapi kali ini suaranya terdengar aneh seperti mesin Dan mereka pun menyadari kalau itu bukanlah Batch Saat mereka mencari jejak kehidupan di penjara Sebuah batang retak di bawah tangan putri Kamera video tiba-tiba menyala Dan si tengkorak besi datang dari belakang Dia hampir mendorong putri seperti Tucker mendorongnya Mereka pun terlibat dalam tarik-menarik Kemudian mereka bergegas menuju pintu keluar Dan langsung memasuki mobil untuk segera pergi jauh dari kantor itu Mereka kemudian melewati sebuah kuburan Yang di mana putri pernah disekap Putri meminta Tucker untuk menghentikan kendaraannya Agar dia bisa masuk untuk mengingat semuanya Tucker dan Stephen sempat keberatan Tapi akhirnya Tucker ikut masuk bersama putri Putri menceritakan adegan pembunuhan si pria tua Saat Tucker merawat lukanya Di luar Stephen seperti mendengar sesuatu Dia melihat ibunya yang sudah mati Bergerak di sebuah kendaraan tak jauh darinya Saat dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri Dia melihat sesuatu Stephen pun memberitahu mereka berdua Tentang halusinasinya Bahwa si tengkorak besi mengembalikan tubuh ibunya Yang selama ini selalu dia bawa-bawa Tucker hampir gila disini Dia berharap Johnny akan datang Tetapi kemudian dia teringat Cindy Dan memutuskan untuk kembali Saat Tucker meninggalkan tempat itu Putri memutuskan untuk pergi membunuh si tengkorak besi Tapi niat itu dihalangi Stephen yang mengingatkannya Untuk menggunakan nalar Karena si tengkorak besi sangatlah kuat dan tak tertandingi Mereka kemudian mendengar Tucker mendekat Dan putri memutuskan untuk menemuinya Stephen dan putri melihat si tengkorak besi menambahkan beberapa obat-obatan perekat ke topengnya Putri tidak sengaja mengambil perhatiannya dengan gerakannya Stephen pun mencoba untuk membuat sebuah pengalihan Agar si tengkorak besi tidak menghabisi si putri Putri kemudian bersembunyi di belakang peti mati Si tengkorak besi mendeteksi pergerakannya Tetapi tidak melakukan apapun Putri lalu melihat isi peti mati Dan melihat sebuah tubuh serta seorang wanita terikat ke peti mati Wanita itu berteriak meminta tolong Dan si tengkorak besi pun segera datang Putri mencoba untuk memotong tali sebelum si tengkorak besi mendatangi mereka Tapi tali itu sangat tebal Putri berlari untuk mencari pertolongan Tetapi si tengkorak besi sudah sampai di sana Dia lalu menceki kepala wanita itu dan menghabisinya Stephen mendengar tangisan putri dan memanggilnya Ketika si tengkorak besi menyimpan rekaman pembunuhan terbaru Dia memasukkan rekaman lainnya yang dilabeli Miami ke dalam kamera video Dia melanjutkan rekaman dan memperbaiki lensanya Putri mendengar suara itu sebagai tanda Bahwa si tengkorak besi menandai sebuah lingkaran Di sekitar kamera dengan pisaunya Sementara itu Tucker menembak tanpa tujuan ke arah si tengkorak besi Satu tembakan mengenainya dan dia pun jatuh Tucker dan Stephen kemudian mencari setiap peti mati untuk menemukan putri Stephen sempat berpikir putri sudah mati Tapi kemudian dia membuka matanya Tucker berusaha melepaskannya saat Stephen mengisi ulang pistolnya Setelah mengeluarkan putri Stephen menemukan kunci mobil si tengkorak besi Dan mereka pun menjauh dari tempat itu Di mobil mereka menemukan ponsel dan berusaha menelpon Tetapi ponsel itu terkunci dengan sebuah sandi Mereka mencoba kata yang berbeda yang berkaitan dengan si tengkorak besi Tapi semuanya salah Sementara itu si tengkorak besi bangkit dari salah satu peti mati dan mengobati lukanya Mereka memutuskan untuk mengendarai mobil si tengkorak besi ke kota terdekat Dan menyetok ulang amunisi dan bahan lainnya Putri menemukan rekaman di penyimpanan mobil Saat Stephen menemukan jasad ibunya di laci Tucker memberitahu Stephen bahwa putri ingin pergi ke supermarket Tapi Stephen marah dengan penyalahgunaan tubuh ibunya Tucker pun bersikeras bahwa mereka tetap di tempat sampai pagi Baru kemudian pergi ke rumahnya untuk menemui Johnny Dia lalu menolong Stephen membawa mayat ibunya keluar dari mobil ketika putri jauh Saat mereka berdua membawa mayatnya ke dalam Putri menggunakan mobil si tengkorak besi untuk pergi ke supermarket Tucker dan Stephen kembali ke kuburan Mereka berfikir jika menemukan si tengkorak besi Mereka bisa melacak identitasnya si putri Sementara itu si tengkorak besi berusaha mengunci kendaraan yang dipakai putri dari jarak jauh Putri pun menghentikan mobil itu di toko terdekat Dia melihat beberapa pemuda di dalam dan mengklakson mereka untuk mendapatkan perhatian mereka Tetapi mereka mengabaikannya Ponsel di sampingnya berbunyi dan dia membaca sebuah tulisan Hello Miami Si tengkorak besi ternyata memanggil korbannya dengan nama daerah di mana dia menculik mereka Putri segera melihat si tengkorak besi mendekat ke arahnya Dia memecahkan jendela mobil Putri berusaha menendangnya dengan marah untuk menjaga si tengkorak besi tetap di luar Dia lalu menempelkan jempolnya di bagian mata topeng Tapi kemudian dia menemukan tak ada apapun di sana Putri terus menyalakan klakson tetapi para pemuda itu malah menganggapnya gila Si tengkorak besi mulai memutar kasetnya tapi dia sadar kaset itu sudah rusak Dia pun mengancam putri untuk pergi mendapatkan kaset baru dari toko Putri yang mengetahui tidak ada jalan untuk melarikan diri pun setuju Si tengkorak besi lalu mengirimnya pesan ancaman lewat ponsel yang ada di tangan putri Putri kemudian masuk ke toko dan menunggu di belakang dua lelaki Yang berusaha mati-matian memujuk penjaga toko untuk menjual minuman keras kepada mereka Putri kemudian maju untuk membeli kaset setelah mendapat peringatan lainnya dari si tengkorak besi Saat dia membayar penjaga toko melihat pesan itu Dia pun langsung mengokang senapannya Putri berusaha menghentikannya tapi dia tidak bergerak Dua pemuda itu kemudian berusaha menahan putri dan berusaha mendorongnya kembali Salah satu pemuda yang bernama Anthony menelpon 911 Si penjaga toko melihat ke arah si tengkorak besi Si tengkorak besi lalu menikam sebuah pisau dan perlahan maju ke arahnya Dia membunuh si penjaga toko Anthony bergerak mengunci pintu Tucker dan Steven datang membawa tas si tengkorak besi bersama mereka Setelah Tucker dan Steven mendekat pintu Putri memberitahu lelaki pemuda yang bernama Tommy untuk membiarkan mereka masuk Wanita itu kemudian meminta maaf karena sudah meninggalkan mereka Tucker bertanya tentang Anthony Tommy pun pergi untuk mengecek tapi dia hanya menemukan bercak darah Mereka melihat sekeliling toko untuk mencari senjata lainnya Steven kemudian menemukan si anu akrilat yang dia taruh di tas si tengkorak besi Dan dia menjelaskan ini adalah kesempatan untuk putri Tak lama kemudian sebuah pesan masuk ke ponsel putri Mereka meminta Steven untuk tidak membacanya tapi dia tetap melakukannya Ketika dia membaca pesan itu si tengkorak besi mencekik lehernya dan membunuhnya Tucker berusaha menembak si tengkorak besi tapi tidak kena Dia pun menarik Tucker dan membuatnya terluka Putri berteriak dan berlari ke lemari es di belakangnya Dan si tengkorak besi tidak dapat menjangkaunya Dia kemudian memberitahu si tengkorak besi bahwa dia sudah tahu identitasnya Si tengkorak besi lalu memutar sebuah rekaman saat dia kehilangan ingatannya Memberitahu bahwa dia adalah seorang pendamping yang adiktif Putri memanggilnya untuk menangkapnya dan mengatakan bahwa dia tidak peduli lagi Si tengkorak besi pun berusaha menangkap putri hingga membuat topengnya terjatuh Kemudian dia langsung menyemprotkan si anu akrilat di topengnya dan menempelkannya di wajahnya Dia mengira itu adalah lem topeng Tapi zat itu pun langsung membakarnya Dengan hati-hati si putri melangkah dan memukul wajahnya yang membusuk dengan tongkat baseball Setelah itu si tengkorak besi akhirnya membutuhkan topeng itu untuk selamanya Putri kemudian melihat selebaran orang hilang yang ternyata adalah dirinya sendiri di kantong taker Mereka lalu meninggalkan sebuah catatan Mereka harus menemukan Tommy dan mereka pun berkendara jauh ke Atlanta Film diakhiri dengan adegan sekelompok polisi yang datang ke tempat itu Dan menemukan catatan yang telah ditinggalkan sebelumnya Dan kemudian film ini pun selesai Oke sobat santuy itulah alur cerita film pada video kali ini Ya bagaimana menurut kalian tentang video kali ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Mungkin itu saja penjelasan dari gue Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video Warung Santuy pamit Dan jangan lupa untuk tetap santuy Bye Bye